Gue kemarin sempat kebener Katanya kalo format kayak gini gak bisa lagi di Youtube Yang kayak Itulah bedanya saya dengan Youtuber pada umumnya Saya tidak peduli AdSense Oh iya Oh iya itu orang kan ngomong kayak gitu kan karena Sekarang algoritmanya gak pro kepada video-video panjang kan Iya Tapi saya bikin Youtube bukan untuk algoritma Untuk Berkat dari yang maha kuasa Saya dan Deva Mahendra hadir untuk mengumumkan Parti Clear 2 akan diproduksi Gue gak ada yang nginfoto Ji Iya emang Enggak kok Tidak mungkin Ini kalo gue pegang segini oke nih Oh oke Enggak harus gini kan Enggak harus kan anda powernya Buset Kalo ngomong oke gitu Oh iya iya Pola vokal terus soalnya Gue iya Hobinya nyanyi So ini jam endorse Gue tuh Gue belajar dari salah satu Youtuber ternama Kalo lu di endorse lu pake produknya Jangan lu di endorse tapi lu gak pake produknya That's why Gue pake ya Kemarin gue posting sekarang gue pake Siapa Youtuber ternama itu Corbusier Anjing anda Cahyadi Emang lu pernah collab sama Didi Corbusier Enggak lah Oh iya Collab-collab Collab tuh masih jauh pak Sama jangkauan gue tuh masih jauh pak Karena Tapi engga collabnya lu tuh salah satu yang gue inginkan Kenapa saya tidak ada Di antara video itu yang bertiga tuh siapa aja ada lu Oh iya Reza Rahadian Terus Ade Firman Hakim Kan itu semua aktor Anda Eh Sutradara mungkin saya masih gini-gini Iya Aktor lumayan dong Siap terima kasih Aktor lumayan dong Maksudnya kan secara jumlah film kan Lumayan lah Gue sama Ade banyakan gue kali Tapi lu sama Enggak dong Ade lebih banyak Berapa Ade? Ade filmnya lebih banyak Tapi selalu dalam film itu Pernahanya sedikit gitu loh Dibandingin gue Ade You know I love you kan bro Iya Iya Tapi Ade lucu Men Lu kecil banget men Hah? Kurus banget lu gila Jangankan sama gue ya Lu sama UU saja kemarin Lu keliatan lebih kecil juga Guus kan gede sekarang Guus kan nge-gym Oh iya Dia kalo gak salah kita main di berat yang sama deh Weightlifting juga kan Weightlifting terus berat badan kita juga sama Iya Enggak maksud gue Dulu jaman berat gue masih 95 Itu kita foto bareng tetep gedean lu Gue bilang Ada kok fotonya Jadi Dulu ya Gue tuh kan Waktu masih sering nontonin Panji di Youtube gitu Gue pikir tuh Panji tuh Kalo gue ketemu pasti akan lebih gede dari gue Enggak loh Orang juga Orang juga Makanya gue bilang gue tuh gak gemuk dulu tuh Iya 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 Baca skenario, gue masih ada rekamannya sampai sekarang Yaudah, jangan sombong Itu film yang istilahnya itu sungguh berpotensi Gue tau gue suka bercandain film itu Karena film itu gak laku Dan gue marah banget tiap kali lo bercandain Iya, gue tau Tapi, gue tetap ngerasa film itu lucu banget menurut gue Lo iya emang lucu kan? For me it's very funny Iya bener ya, anda jangan ngamuk-ngamuk sama saya Tapi gue pasti ngerasa particular itu salah satu film terlucu yang pernah gue liat Menurut gue lebih lucu daripada WarCop DK Reborn Gue gak ikut-ikut kalo begitu Nama bakal Ang Giumbara Oh iya 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 Kawan Kawan Yang ngusuhan sama Ang Giumbara Enggak lah Cuman Hanung Bramantio yang ngusuhan sama Ang Giumbara Tapi emang bener, particular itu lucu banget Gue suka secara film Gak ada satupun yang mau gue ubah Ada sih satu Gue sebenernya berharap Adri itu yang mainin Reza Jadi Reza sama dia Reza yang ngaco Dia yang clean cut gitu Tapi tidak diizinkan sama Papa Ruiz Mungkin kalo diizinkan Penontonnya banyak juga Kita tidak tau Iya 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 Bisa jadi Tapi sisanya Gak ada satupun joke yang tidak ingin gue ganti Termasuk yang orang bilang fail joke nya Yaitu joke penggunaan lagu ketahuan Selingkuh Kaya O-o-o- Kamu ke uwan Sebenernya gue cuman pengen nabrak Lagu dan keadaan yang beda gitu Kerti gak? Persis kayak Mas Yudi muncul sama Gerangan Cinta Maksudnya situasi sama lagu Oh itu lucu banget men Itu lucu parah men nah sebenernya joke yang sama, tapi kayaknya fail ditangkap orang jadi orang pas denger lagu ketauan karena maksud gue ini orang high speed chase ditabrak sama lagu ketauan gitu kayak Deadpool kan pernah ada lagu air supply yang corny ditabrak sama lodakan gitu-gitulah pokoknya iya 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 itu pun gue gapengen semuanya gue suka, saya suka Deva disitu suka Cornelio Sunny funny movie saya juga, saya juga menyukai semuanya bahkan anda sebagai sutradara juga masuklah salah satu list sutradara favorit gue jadi di kemudian hari misalnya kalo lo ngajakin gue main film, gue udah tau cara kerja lo emang siapa yang lo gak suka sutradara? gak ada hahaha belajar dari temen-temen yang lain yang gak pang terpacik, saya tidak saya membaca sebuah kalimat yang menarik kayaknya di instagram atau di bio twitter gue lupa tulisannya actorpreneur yang tidak takut untuk keluar dari comfort zone iya when no one else willing betul ini prinsip yang serupa dalam pengambilan film, aktor kan selalu punya pertimbangan ya untuk ngambil film kemaren salah satu filmnya Deva yang menurut gue gue sangat, sangat, sangat gue iriin adalah yang oleh media disebut sebagai serigala terakhir media apa tuh yang bilang film serigala terakhir? media indonesia mudah-mudahan gue gak salah ya media... pokoknya sebuah media indonesia ini si GV jadi si GV itu sempet ngajakin gue untuk live instagram gitu sama salah satu perwakilannya lah gitu terus mereka posting teasernya ceritanya di twitter kemeran serigala terakhir di mention balik sama Deva Deva Bebastian Deva Wiyoko iya sebenernya kan judulnya kan serigala ganteng-ganteng tapi gue iri tuh sama itu tuh oh iya dong siapa yang gak iri? gue rasa menteri juga iri soalnya regulasi sekarang itu untuk sipil ataupun lu bagian dari pemerintahan untuk lu bisa naik kapal jet tempur udah gak mudah karena dulu kan pernah ada lu naik apa sih Sukhoi? enggak gue naik T50 T50 tuh adiknya F16 buatan Korea oh iya oke buatan Korea terus udah gitu soalnya gue selama ini suka membangga-banggakan gue pernah taksi di dalam Sukhoi tapi taksi doang jadi eh si Panji masuk si Panji di dalam itunya nutup terus jalan kokpitnya gila ya? kokpitnya Sukhoi gila ya konon sih bagusan F16 ah kayak kayak Amerika sama Sukhoi itu buatan apa? Rusia Rusia kan kalo Rusia kan kayak AK-47 bentuknya jelek tapi bisa masuk air iya 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 bentuknya bagus tapi gak terlalu sama F16 sama Sukhoi juga secara visual bagusan F16 tapi secara fungsi bagusan Sukhoi gitu iya 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 gue sih tetep kagum tapi maksudnya gue gue cuma taksi doang gitu sama pake bajunya deva dong lu terbang di belakang ya? gue terbang di backseater durasi terbang satu jam angg terus gue ngerasain G yang orang-orang bilang tuh apa pilot-pilot tempur selalu bilang soal G G segala macem gue sampe 5,5 G wow yang normalnya 1 G nih yang kita lagi rasain ini 1 G? 1 bahkan gak gak apa 0 ya? bahkan gak sampe 1 lah 0, sekian lah gitu 5 G kayak gimana sih? berupak gitu 5,5 G itu gila sih gue ngimpiin aja gue gak berani naik pusat tempur iya dan itu terjadi gitu kayak wah abis itu lu tau gini-gini 1 G itu dikalikan dengan berat badan lu gue waktu itu kan berat gue sampe di hampir 90 kan? berarti kali 5,5 itu tekanan yang gue rasakan ketika manuver itu terjadi makanya banyak yang pingsan kan nah kemarin tuh kita setiap diajak manuver karena emang pilotnya juga pilot-pilot hebat ya gitu gue kebetulan sama Danska Drone nya Danska Drone 15 yang memang pesawatnya T-50 Pak Gultom nah Pak Gultom tuh dan T-50 tuh ada kaca spion di oh gitu jadi mereka bisa pacar aja gak ada beberapa mereka bisa ngeliat kondisi penumpang di belakang oh karena emang pesawat latih kan jadi mereka bisa ngeliat kondisi si studentnya gitu nah gue pas di belakang tuh ketika dia manuver 5,5 G dia kan info terus kan oke Mas Deva ini sekarang kita di 3,5 G 4 4,5 5 oke ini 5,5 masih kuat ya masih 5,5 dia liat mungkin gue udah mulai begini-gini ya terus akhirnya dia berhenti gitu G itu terjadi ketika manuver masih kuat masih lagi gitu tapi ternyata sudah salah satu pemain ada yang tingsan di udara dan gue gak mau nyebut namanya sebut spill kalo kata netizen lu muntah gak? enggak setelahnya? enggak karena kalo kalo lu muntah lu harus ngebeliin semua yang bersihin pesawat itu ehh ehh beberapa kerat bir karena? ya mereka bersihin capek dong capek betul kasih lah pelepas dahaga betul sekali dan saya tidak mau ngeluarin uang pelit saya kan? iya jadi saya tahan kenapa bir? kenapa enggak? kopi forestry? di kebetulan di badiun belum ada cabang komediun ya jadi PR juga buat kita iya betul sekali tapi itu jadinya filmnya nasibnya di tengah pandemi gimana? diundur harusnya kemarin tuh rilisnya di bulan April kalo gua gak salah itu tanggal 9 atau tanggal tanggal sebelasan April karena kan bulan April tuh di Indonesia dikenal dengan bulan kedirgantaraan gitu banyak momen-momen dirgantara yang lahir di bulan April kan nah itu mau di rilis disitu karena momentumnya tepat tapi karena pandemi ya mau gak mau mundur udah nemu rilis deh? belum emang asli bioskop? kasihan bener ya? karena kemarin gini Ji gua dapet informasi juga kan APROFI kan asosiasi produser film Indonesia mereka sudah kumpul terus mereka udah ketemu mereka meeting juga sama pemilik-pemilik bioskop resikonya sekarang adalah begini gua punya film yang tertunda tayangnya tapi mereka tidak mau ngambil resiko untuk nayangin duluan jadi lu punya stok film bahkan kalo lu punya stok film yang kemarin sempet tayang tapi kepotong pandemi lu putar ulang lagi aja iya iya karena sebagus apapun film sekarang kan tingkat kepercayaan penonton terhadap bioskop mall karena semua bioskop hampir semua ada di mall kan itu kan menurun mereka jadi gak berani ambil resiko itu jadi kalo oke siapa sekarang yang mau tayang duluan kalo dulu kan rebut-rebutan jadwal tayang tuh sekarang kayak lu mau duluan silahkan silahkan jadi yang lain pada nunggu supaya kondisi bioskopnya kembali normal karena bioskopnya sendiri juga kayaknya untuk mendapatkan kepercayaan publik mereka harus ngejarangin kursinya jadi ada bolong ada bolong gitu kan iya dan itu pasti berdampak kepada penjualan tiket udah mah jumlah layarnya tidak seperti yang diharapkan jumlah kursi yang tersedia di setiap layar juga gak diharapkan siapapun yang bisa 61 juta ajaib sekali ya dan format kursi di jarangin menurut gue pandangan pribadi gue masih debatable karena lu jarangin itu harusnya kan untuk orang yang lu tidak kenal kalo lu sekeluarga lu tinggal serumah lu misalnya lu sama gamila anak-anak lu dateng masa dipisah-pisah duduknya yang ngitungnya juga bingung nah iya bener juga bener tapi itu juga yang terjadi sama film gua juga harusnya syuting film harusnya april gua syuting film yang lu direct itu ya? betul sekali sama Reza Reza Rahadian Luna Maya Marisa Anita gua yakinnya pasti bayarannya gede banget makanya Reza mau di direct sama lu emang kenapa? emang kalo cuma karena gue emang kenapa? hei Reza Rahadian emang kenapa? saya ini handal sama istri galak loh saya gua punya satu kesamaan sama Reza nah itu tadi yang Reza sih kayaknya lagi aktif nyangkul sebelum kena pandemi juga filmnya banyak bener gua liat rajin bro sebelum pandemi terus selama pandemi kan dia juga bikin itu sementara selamanya iya yang miniseries betul dia directernya manajernya jadi produsernya iya bener sponsornya ya brand-brand yang diambasadorin gila sih jadi Reza tuh paket komplit justru dalam rangka apa itu dia? kok kayaknya karena dia tuh orangnya emang gak bisa diem pengen berkarya terus aja gitu loh dan kita tuh percaya bahwa acting itu ya sama dengan semua jenis ilmu mungkin juga berkomedi juga sama kan semua tentang pengulangan gitu lu sering coba jokes lu di panggung-panggung kecil sebelum di show besar kan iya nah acting itu kita masalahnya tidak punya tempat untuk mencoba jadi memang satu-satunya tempat untuk mencoba adalah dengan lu melakukan langsung karya-karya ada karya-karya nah sementara selamanya kemarin yang dibuat sama dia itu adalah bagian daripada dia pengen exercise kemampuan actingnya lagi sebelum ada film lagi gua juga kalo ada kesempatan gitu pengen gua kemarin jangan-jangan film gua adalah kemampuan anda exercise ya Reza Haradian ya anda menganggap film saya ini project latihan bagus tau film gua tapi kayaknya yang lebih terlatih dari yang makin terlatih dari seorang Reza adalah kemampuan dia menjadi pembawa acara lu lihat dong dibikin live instagram tiap hari iya betul betul ngomong sama orang-orang wawancara kementrian betul luar biasa keren tapi dia sama lu juga gitu ya maksud gua gak ada genre yang kayaknya gak diambil gitu mungkin itu yang tadi lu bilang ya aktor tuh gak punya bener-bener tempat untuk latihan kecuali dalam dengan melibatkan dia dalam sebuah project gitu iya kan gak bisa misalnya kayak gua mau shooting particular nih sebelum particular gua latihan dulu shooting particular miniseries kan gak ada gitu betul sekali cek toko sebelah iya kan setelahnya iya oh setelahnya ya justru itu setelahnya kenapa anda ada masalah sama Ernest Prakasa sebagai sutradara? enggak bro lu pernah main film Ernest ya? belum sama saya juga belum hei Ernest anda pasti gak ngajak saya gara-gara urusan Anis kalo dia mau tapi gua nyesel banget di kenapa? nge-nest itu dia nawarin gue untuk karakter yang mana ya karakter yang diperankan sama itu akhirnya si si Morgan yang orang Medan tuh enggak jadi sebenarnya hanya cameo literally cameo jadi dia waktu itu dan waktu itu dia sempet telepon gua dia menjelaskan dia akan kasih treatment khusus gitu dan gua seneng banget kan maksudnya lu punya peran sedikit tapi dikasih treatment khusus gitu masalahnya adalah waktu itu gua juga lagi shooting film dan gua gak bisa berbagi waktu akhirnya gua ambil nah begitu yang main adalah orang lain gua liat treatmentnya jadi biasa aja dia tidak wah ternyata memang treatment itu dia tawarkan hanya untuk lu iya the best man iya saya gak ditawarin namanya mes dia menganggap reme kemampuan acting gua kali ini berarti acting gua di party clear eh bukan di party clear di insya Allah sah mendapatkan nominasi aktor terbaik loh di Piala Maya ya apa sih festival film bandung gimana sih gua lupa cuman itu doang gak ada lagi yang lain gua cuman dapet nominasi disitu doang lu pernah dapet nominasi gak sih ya Piala Maya beberapa kali terus nominasi atau menang nominasi nominasi gua sih sampe hari ini kayaknya festival film bandung FFI belum sih kayaknya film yang lu puas banget ngerjainnya acting wise terlepas dari orang lain ya contohnya nih gua nih gua nih ya gua buat gua yang puas banget tuh insya Allah sah satu menurut gua waktu gua dikasih gua bilang hanya ini susah banget yang diminta dari gua ya tapi mungkin orang lain juga gak ada yang ditawarin mungkin karena gua doang kali dipikirin aduh gua kerjain dan itu susah banget menurut gua ya oke jadi gua cukup puas ngerjainnya gitu iya gua apa ya banyak sebenernya karena karena itu dia tadi diluar result ya kita kesampingan result filmnya emang lu suka aja yang gua suka challenging misalnya waktu gua kerja sama mas Garin Ugroho yang mana tuh guru besar Cokro eh guru bangsa Cokro Aminoto gua jadi Soekarno muda disitu gua jadi Kusno emang iya gua nonton film itu hei di posternya saya ada di atas kan Cokro Aminoto iya betul di bawah tuh ada foto yang lebih perkecil saiznya dan itu adalah Soekarno oh itu lu ya dan itu saya lu bahasa ya berarti lu ada yang di adegan yang di dalam kontrakan ya di kontrakan ya iya betul di Soekarno ada in the coast itu kan iya iya bener oh lupa gua gua terus kan waktu itu ada Tanta main Ade Firman Hakim juga main Reza nah itu film kita bareng bertiga tuh pertama kali disitu oh anda tidak ada disitu kalo anda ada disitu mungkin di Youtube kita berempat oke Mas Garin Cokro Aminoto lives again ayo dong apalah gitu ya gua bisa hadir gitu disitu nah itu challenging menurut gua Ji karena lu kebayang ga gua dikasih skenario nih skenario yang monolog terus juga ada beberapa yang speech jadi mau dikasih liat bahwa memang Kusno itu punya kemampuan speech dari awal dan dia melatih itu memang sendiri dalam kamar gitu kan gua dikasih nih begitu gua sampe syutingnya di Jogja gua baru mendarat gua coba untuk refresh lagi gua baca lagi skripnya pidatonya begitu gua sampe set sama Mas Garin gini eh gimana kamu udah apa itunya pidatonya panjang loh itu siap udah mas nah kita ga pake itu jadi nanti kamu gini nih gua di tarik ke setnya terus diginiin nanti kita ngomongnya gini 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 nah kamu nunjuk nih kamu nunjuk dulu kamu diem sebentar nah gini 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 yuk kamera gimana coba jadi tapi dari situ gua belajar bahwa sebenernya Mas Garin tuh tipe yang dia tuh percaya sama ensemblenya dia percaya sama ensemble cast dia percaya sama pemainnya that's why dia pilih lu gitu ketika dia nyuruh lu jadi Soekarno apapun situasinya ya lu jadi Soekarno sorry lu disuruh jadi Soekarno aja udah beban oh beban banget beban karena maksudnya literatur terus juga apa ya dokumentasi tentang Soekarno tuh kan banyak iya baik yang secara audio secara visual filmnya udah berapa iya iya ada yang versi Aryo Bayu kan dia orang kan pasti akan perbandingan tuh ada kan gitu tapi ya gua coba gua coba riset sendiri gua coba ngobrol sama Mas Garin karena menurut gua sarapan untuk aktor itu adalah sarapan terbaik untuk seorang aktor adalah diskusi dengan direkternya gitu itu kan mungkin kemarin interpretasi dari director yang berbeda director gua saat itu adalah Garin Nugroho jadi gua diskusi sama dia kayak apa ya dan menurut gua cukup itu film pertama lu sama Mas Garin iya film pertama gua selalu ngerasa salah satu yang memantik api gua untuk nonton film Indonesia itu Mas Garin di Down Di Atas Bantal maksudnya waktu gua kecil gua nonton film Indonesia maksudnya gua nonton dulu ada Down O'far War Cope iya sih tapi kan itu anak-anak kan di bawah orang tua kayaknya keputusan gua pertama kali nonton film Indonesia di bioskop itu Down Di Atas Bantal dan itu Kristen Hakim disitu gila men oh ibu Kristen sampai sekarang sampai sekarang sampai sekarang masih tetap tetap aktif di film kemarin di film yang sementara selamanya bareng Reza juga main juga yang series itu iya pokoknya kalo ada Reza apalagi kalo Reza yang ngedarek pasti ada ibu ada ibu pasti ada gua tuh ada ini ada ini ada urban legend tentang Kristen Hakim lu pernah ya satu film sama Kristen Hakim? atau satu scene udah dong gua waktu dancing in the rain tuh ya hmm jadi konon yang cerita juga kayaknya Reza deh ibu Christine tuh bisa kalo dibutuhkan itu mengondisikan pemainnya untuk percaya bahwa dia diadekan kan jadi bentar lagi mau take nih terus kayak Reza ditarik gitu diajak ngomong diajak ngomong pas keluar udah jadi karakter masing-masing atau gua ah yang bener loh iya bisa kayak gitu wah mengagumkan sekali karena salah satu yang sulit dari acting adalah membuat lu percaya bahwa lu adalah orang itu di set itu iya kan kita bisa pura-pura tapi lebih baik kalo orangnya tuh percaya dia adalah karakternya gitu hmm nah kan susah untuk percaya kayak gitu kalo misal ada lampu ada ada crew banyak terus udah gitu lu ada di set yang harusnya 19-30 tapi handphone iphone berdering sih kan susah untuk percaya iya bener nah ibu Christine tuh bisa kayak gitu si pemain lawan ngobrolnya ditarik diajak ngobrol pas keluar udah jadi karakter mas-masing kata gua wow itu bener gak ya itu pasti ceritanya dari Reza tuh iya iya dan gue juga percaya itu sih karena ibu Christine tuh gini ya bukan hmm kita kan sering sering kita familiar dengan istilah kalo dalam dunia acting tuh method actor method acting yang dalam dalam kesaharian pun di luar di set di luar set pun lu bawa karakter itu kan ibu Christine tuh gak yang gitu-gitu banget tapi dia tau kapan waktunya untuk dia switch dan dia bantu pemain itu juga untuk switch lu untuk karakter sekarang ya karena bentar lagi kayaknya kita udah mau take kita siap-siap gitu tanpa harus ngasih tau gitu secara langsung mungkin yang tadi yang dilakukan itu tapi gua perhatiin aktor-aktor yang gua kagumi itu juga gak metode-metode amat ya kayak lu juga in between takes yaudah lu gitu Reza juga gitu Reza lebih aneh lagi gua pernah ngeliat Reza nih ini syuting apa ya gua sama Reza kayaknya Rudy Habibie nih ya Rudy Habibie jadi ada adegan dia sama Ilona yang diperankan sama Chelsea nangis karena musik berpisah adalah ini-ini golden scene-nya Rudy Habibie lah Ilona naik kereta terus Reza dadadada sama nangis belum mulai nih Reza lagi lagi ngobrol sama gue sama Boris sama Ernest terus dia lagi mengeliatin orang biasanya kan Reza suka ngeliatin orang ayo 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 akhirnya sekarang oh ya oke dia nyampe sana terus nangis brrrr terus gua sama Boris sama Ernest liatin anjingnya orang jago banget nih cut terus dia keluar lagi terus masuk ngobrol kayak gak ada apa yang apa itu harus nangis habis itu kan untuk satu adegan take-nya berulang-ulang ada banyak shot banyak shot ya banyak take dan dia keluar masuk-nuar masuk lu juga keluar masuk-luar masuk terus Siapa yang gue pernah ngeliat juga kayak gitu Yang gue bilang, hanya ini orang kok bisa keluar masuk Gampang banget Justru Gue pikir kayak lu Atau kayak Reza tuh Diluar Harusnya dibawa terus gitu, kayak kita kan Pernah denger kayak Batman kan banyak yang merani nih aktor-aktor Ada salah satu aktor yang merani Batman Gue lupa siapa, yang ketika dia Lagi break makan siang pun, dia makan siang sebagai Batman Masih lucu sekali ya Lu kebayang, lu kebayang dimakan siang nih Tapi seorang Batman gitu Biar aku fries Fries, fries, fries Aku Batman Pasti menyebabkan sekali bang Yang gue tau kayak gitu tuh Menjadi Joker Tapi bukan Heath Ledger Si ini Si yang di film Deaths Jared Leto Jared Leto Katanya kayak gitu tuh Itu bebannya berat banget sih Untuk Jared Leto Betul sekali Makanya mungkin dia akhirnya melakukan method yang paling tidak masuk akal Iya Dia nge-prank Crew Temen-temennya yang ngirim tikus Apa segala macem Aneh-aneh lah Oh my god Gue Gue gak nyebutin ini method actor Tapi shot-shotnya orang yang gue liat yang ngelakuin itu Tetep jadi karakter walaupun di luar Itu adalah gue sendiri Karena gue dipaksa Sama Sutradaranya Sutradaranya bilang Mungkin dia mengkhawatirkan kualitas acting gue ya Kang Benny I love you Kang Benny You're the best Kang Benny Nah si Kang Benny bilang Waktu gue ditunjuk sama Yang mulia Manoj Punjabi Untuk memberankan Gue disuruh intens sama Kang Benny Kang Benny bilang Setiap malam kirim saya video Kamu ngomong jadi raka Setiap malam tuh gue Abis itu gue bilang gini Mulai hari ini Kalau kamu ketemu This is very stupid Kalau kamu ketemu orang yang adalah produksi Dari insya Allah sah Kamu harus jadi raka Jadi gue dateng ke premiernya Reza Film apa Gue gak tau Ketemu di kokal Gue tiba-tiba jadi raka Ditekat-ditekat semua orang Eh Kang Benny kok apa-apa Gitu seorang orang Kenapa sih Panji masih kayak gini Karena gue disuruh Bahkan hari H Ketika syuting Gue nyampe udah jadi raka Astagfirullah Tanya sama Titi Kamal Kalo sempet main film sama dia Tanya sama di kokal Kalo sempet ketemu sama dia Emang bener Panji promo Tetep jadi raka Iya Syuting jadi raka Mereka kan bilang Gue gak pernah ketemu Panji Tanya sama mereka Tapi itu kayaknya Karena Kang Benny tau Secara acting Gue gak bagus Lo tau gak sih Kalo misalnya lo harus jadi karakter Terusnya gitu Lo gak disiplin Nanti keliatan gitu Jadi gue bener gimana Nama Kang Benny Gue sampe rajin sholat loh Karena itu bagian daripada Karakternya Karakter raka Iya betul sekali Gila Cuman gue loh Tapi maksudnya kan itu kan berarti ada positive value yang bisa lo ambil dong Nah itu menyenangkannya tentang bermain karakter tuh kadang-kadang gitu Hal-hal yang tidak pernah lo lakukan Hal-hal yang tidak pernah lo dapat Yang lo bahkan tidak tertarik untuk mencari tahu Lo jadi tahu Lo jadi paham Lo jadi kenal Karena lo memainkan sebuah peran Ya betul sekali Gue malah berasumsi secara umum aktor makin banyak main film Makin membuat dia bijak Dalam arti kata Ketika dia ngeliat orang di dunia Dia tuh ngeliatnya tuh Tapi gue kayaknya ngerti kenapa dia berpikir kayak gitu Ya permaklumannya jadi tinggi banget Ya permaklumannya jadi tinggi Karena lo acting mencoba untuk memahami manusia itu kan Bener Bener dan kita Kita gak boleh ngejudge karakter yang kita mainkan Itu aktor harusnya begitu Nah makanya gue tuh paling susah Dulu kan gue pengen Pengen deh Gue bisa bacot di twitter tuh Panjang lebar gitu Gue ngomentarin hal apapun Bertahan dua hari Hari ketiga gue hilang Karena gue udah maklum lagi gitu Gak bisa gue terlalu aktif Di twitter Siapa karakter Yang ketika lo perankan Lo bilang Ini sebenarnya manusianya gak gue banget nih Paling gak gue banget gitu Yang akhirnya lo berusaha untuk empati Kan harus empati sama karakter Ya betul Oh kayak gini orangnya gitu Yang gak gue banget Ya Soekarno gak gue banget dong Soekarno ya Di luar Kalau itu kan biopic Tapi Karisma mungkin sama ya Kan di luar biopic Saya juga pernah memperankan SBI SBI juga gak saya banget Kalau yang karakter-karakter fiksi Mungkin salah satunya adalah Film Apa cinta laki-laki biasa mungkin Itu salah satu film yang Gue masih sering dapet Siapa lawan main lo Si Eh bukan ya Bukan V V Ya bener V Ya betul Itu sampai sekarang gue masih dapet feedback Dari orang yang baru nonton film itu Nah Kenapa gue bilang itu gak gue banget Karena Ketika pujian-pujian tentang karakter itu masuk kepada diri gue Gue merasa bahwa Gue tuh sebenarnya jauh Masih kurang banyak dari karakter yang kalian puji itu Yang karakter itu kan Kalau di filmnya itu kayak mendekati lelaki yang sempurna banget gitu Nah gue gak gitu gitu Gue tuh masih banyak salah Gue kadang-kadang juga masih sering maki orang gitu Kayak contoh disini Tapi lu gak bawa gebit Jadi gue tidak akan gomong Anjing Siapapun anda Gue juga bisa Sama kayak Fedy Nuril Anjing Gitu gue juga bisa Fedy Nuril juga gitu Kasian Fedy Nuril kalau Bahkan gue salah satu orang yang kayak gitu Gue tuh sebenarnya sempet Pas tau mau main film sama Fedy Nuril Di Ate Cinta 2 Gue tuh agak males Aduh Fedy Nuril nih pasti So Islami banget nih kerjanya Ngigitin sholat mulu nih Gue takutnya kayak gitu Ternyata orangnya suka nyanyi-nyanyi oasis gitu Santai banget kan Iya becandanya mirip kayak gue Emang agamanya bagus Tapi maksud gue dia gak Bukan Fahri gitu Ah jangankan dia Insya Allah sah aja Gue gara-gara insya Allah sah tuh Sering banget diajak diskusi agama Terus diajak ke sebuah Acara-acara tuh acara-acara yang konservatif Malah gue pernah sekali waktu Ketika jadi pembicara bilang Seneng sekali mas Panji hadir Bersama dengan kita semua Ini semuanya nih hijab-hijab Jual macem Karena mas Panji adalah salah satu aktor yang sudah Hijrah Terus gue bilang Mohon maaf Apa tadi Mas Panji kan sudah hijrah Saya liat di insya Allah sah Ngajinya bagus Gue bilang Mohon maaf itu saya acting loh Saya gak bisa ngaji Saya ngafalin itu Seperti itu adalah lagu gitu Jadi Ya emang mungkin orang kayak gitu ya Dia ngeliat karakter Dia pikir Ini orang adalah Karakternya gitu Stereotyping tuh Di Indonesia Kenceng Tapi Di seluruh dunia juga terjadi Bagaimana Bagaimana Seorang Rowanette Tinson Seumur hidupnya dicap Sebagai Mr. Bean Misalnya Tapi kan kalau itu Emang dia karakternya Dia yang create kan Jadi dia udah siap dengan konsekuensinya Bagaimana kami yang hanya Memerankan sebuah peran Based on tulisan seseorang Lalu dicap seperti itu Itu sering banget terjadi Makanya gue juga Menerima Komplimen Sewajarnya Menerima kritikan Justru Seluas-luasnya Kalau gue begitu Karena kalau lu terlena Dengan pujian dari karakter Yang lu mainkan Sementara lu tahu Itu bukan lu Nah itu kan lu Membuat ilusi buat diri Lu bahaya Buat karir karakteran lu Bahaya buat Kehidupan lu pribadi Secara manusia utuh Tapi gue rasa ya Untuk seorang aktor Bisa memainkan peran Kayaknya Dibutuhkan semacam Kompleksitas dalam manusianya sendiri Kayak Ya Kayak Contohnya Deva ya Ini gara-gara gue ngerjain Particleer aja Gue jadi tau banyak Latar belakang tentang dia Orangnya kayak gini Orangnya kayak gini Gini ya Lu ngeliat Lu ngeliat Deva kan Lu pikir kan Deva kan orangnya So sweet gitu kan Maksudnya kayak Romantis gitu Tetangga masa gitu Suami baik-baik Aslinya nih Guys Gue gak tau sekarang Masih atau enggak Tapi sebaiknya Lu jangan urusan Namanya orang Ini orang tuh Dia mau bahasnya gitu Anjing Kepalanya berbicara Anjing lah Bangsat Enggak Tapi gue gak mau ngomongin kasusnya Tapi emang gue orangnya kayak gitu Dan gue minta maaf banget ya Hari pertama gue dateng dengan kondisi Tidak fit Iya pokoknya ada kasus lah Dia tuh kalo marah tuh Impulsif gitu keliatannya Oh iya iya Kemudian yang pernah Bersinggungan langsung Tidak nonton video ini Iya Terus Terus Sudah cerita soal Dia selalu punya Apa ya Pokoknya ada sesuatu Dengan dia dan Papua Papua atau apa sih Papua yes Iya iya Maksud gue dia Dia selalu merasa dirinya adalah bagian dari masyarakat Papua Karena dari umur 3 bulan gue disana Sampai lulus SMA Nah iya Jadi layernya Deva tuh Kompleks gitu Kadang-kadang gue ngerasa Kehidupan orang yang kompleks itu Ngebantu dia untuk Menemukan dirinya di setiap karakter gitu Betul Karena kalo Misalnya ya Misalnya aja Hidupnya bener-bener monoton gitu Flat Untuk dia mahamin karakter tuh sulit Yes Karena gak pernah ada di situasi Yang kurang lebih mirip gitu Jadi Berarti kita asumsikan Salah satu Yang bisa membantu aktor jadi baik adalah Emang harus jauhkan pengalaman hidupnya Yang mungkin kompleks Orang lain merasa ini problematik Tapi di sisi acting Jadi aset gitu Ya bener-bener Makanya sekarang Lu kebayang gak Bagaimana Kehidupan sebelum Mereka menjadi aktor Robert De Niro Al Pacino Rapid Gak ada yang mulus Gue pun juga sama gitu Gue Ibaratnya Gue banyak dapet ilmu jalanan Yang ternyata Itu Sangat bermanfaat ketika Gue terjun Secara Serius dan profesional Di Dunia keaktoran Gitu Dan gue Iya maksudnya Dunia-dunia Dunia-dunia acting Gitu Jadi gue kayak Apa Pengalaman-pengalaman gue Berinteraksi dengan Berbagai macam orang Berbagai macam situasi Itu Berguna banget gitu Untuk gue aplikasikan Karena gue punya Apa ya Gue punya cara berpikir yang Tidak terlalu dalam Tapi luas nih Gitu Macem-macem Gak harus gue dalemin Makanya kadang-kadang Kalau kita perhatikan aktor luar negeri ya Dia Dia in between projects Artinya dari satu film ke film yang lain Kadang-kadang kalau lu ngeliat Hal-hal yang dia lakukan Off screen Maksudnya untuk kesenangan pribadi Kadang-kadang random banget gitu Tapi gue pikir Ah mungkin dia Mencoba untuk mematakan rutinitas yang membosankan Karena kadang-kadang Shooting film bisa membosankan sekali Betul sekali Tapi juga karena dia tau Kalau dia ngexplore hal-hal aneh Yang bantu dia punya wawasan yang dibutuhkan untuk acting Gitu gak sih? Iya, 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 betul Iya, bener-bener Kayak waktu lu ngomong soal ini Soal cerdas dan cerdik Aktor tuh lebih butuh Maksudnya gini Cerdas dan cerdik Kalau bisa untuk seorang aktor imbang Tapi cerdiknya lebih banyak Gitu Karena cerdik itu kan pengalaman kan? Iya Cerdas kemampuan menganalisis Iya Nah Gue Gue rasa banyak orang yang gak ngeh Betapa Atau gue balik deh Orang selalu ngeliat dunia aktor itu Dunia keaktoran itu Dunia perlu gemerlapan Makanya gue selalu ngerasa Kenapa kita jarang banget ngebuka Dapurnya produksi film ya Maksudnya tidak seperti di luar negeri Iya, betul Di luar negeri tuh Kadang-kadang informasi tentang film ya Dan informasi tentang produksi film ya Bisa sama imbangnya gitu Iya, 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 betul Jadi orang tuh kadang-kadang Nih gue ngomong kayak gini Karena pandemi itu Membuat produksi film tuh kayak gak terlalu dipandang Sebagai yang problematik Padahal sangat problematik Oh, banget Lu mikirin kru deh Aktornya mungkin punya tabungan Tapi krunya itu loh Iya Kru produksi, lighting, art Kamera, segala macem Wardrobe Wardrobe Konsumsi Segala macem Itu kan terlibat ya Dan Kalau lu ngeliat industrinya Lu akan jauh lebih apresiatif Ngeliat proyek film gitu Dan Itu yang terjadi maksud gue Aman ya Barusan gue batuk Gue tutup Gue aman Aman Gue udah rapid test Oh, lu udah rapid test? Udah Kan gue mau syuting lagi Oh, iya Iya, gue akan melanjutkan syuting Karena kemarin tuh Ada syuting gue yang Terpotong pandemi kan Dan harus diselesaikan Mau tidak mau Entah tayangnya kapan Tapi kan kita harus selesaikan DP kan sudah terima Jadi harus selesaikan Saya juga ada film DP juga CPGP Nanti saya harus lanjutkan Tapi maksud gue Waktu pandemi ngehajar Lu nya berhenti Tapi Pembicaraan diantara sineas Tentang kru Dan gimana Sama longnya tuh Itu sempat Sempat nyampe di kuping loh Nyampe dong Ikut galang dana Kan ada tuh galang dana Iya, banyak-banyak Dari Rai, galang dana Terus juga dari Parvi Parvi kan Kalau gak salah ada Ada dua Parvi Berapa-berapa Yang ada angkanya gitu Gue kan gak masuk situ-situ gitu Gue tidak terlalu pandai lah Masuk dalam Komunitas seperti itu Reza termasuk yang sangat aktif Yang bahkan mengawinkan Dua organisasi Film ini Untuk Sama-sama Yaudah Kita kan Suka beda pendapat Kita juga suka bikin Beda Acara awarding yang berbeda Kali ini aja Karena ini bukan buat awarding Ini bukan apa Ini Bener-bener hanya peduli aja Nah Reza itu yang mengajak Dua Dua komunitas film ini Untuk Apa Sama-sama ngebantuin kru Karena kru paling kesulitan Mungkin juga karena gini Selain self-employee Kru film itu Mereka punya revenue stream Hanya dari satu jenis pekerjaan itu saja Kalau makeup artis Tadi kenapa tidak gue sebutkan Karena Makeup artis Kalau mereka tidak makeup untuk film Mereka bisa Makeup untuk nikahan Mereka bisa makeup untuk Photoshoot Acara apapun Lighting kan tidak mungkin Kalau mereka tidak pasang lighting di film Mereka pasang lighting di rumah lu gitu Tiba-tiba rumah lu jadi set film Kan gak mungkin Betul sekali Art mungkin masih bisa berkreasi Dengan karya-karya mereka Mereka bikin sesuatu Yang bisa dijual gitu Craft apa gitu Tapi kan banyak Lini-lini Kru kamera deh Bener-bener asli deh Itu kan kru kamera Dari yang kerjanya dorongin Dolly Apa sih Dolly track Terus yang fokus Maksud gue ada beberapa pekerjaan di film Yang emang cuma kerja di film Iya betul Dan ketika kita lempar ke masyarakat Masyarakat tuh gak ngerasa Film adalah salah satu industri Yang mesti ditolong Karena mereka mikirnya Ya itu kan film Demerlapan Tapi aslinya gak kayak gitu Hiburan Mereka merasa bahwa orang-orang yang Ada di industri hiburan Juga tidak butuh dihibur kali ya Gitu loh Sebenernya kasian Pusing Pusing tau Mungkin yang kayak gitu-gitu Pusing Kasian banget Banyak hal yang dilakukan Teman-teman kami juga Dari industri film Kemarin juga Ada yang Sengaja bikin Produk makanan tertentu Yang keuntungannya Itu memang ditujukan Untuk teman-teman Kru film Yang memang gak bisa beraktivitas Banyak-banyak kok Alasan lu gak ikut pengorganisasian ya Kayak kalau Reza kan Dia kan ikut organisasi Ikut dia Terus Sutradara juga ada tuh Ada kayak grup Whatsappnya bahkan Yang organisasi-organisasi kayak gitu Tapi ketika lu gak ikutan kayak gitu Itu lebih karena Gimana cara ngomongnya ya Gue mau ngomong gak ada waktunya Tapi ini gini Gue paham Gue paham pertanyaan lu Intinya kan kenapa Gue gak gabung kan Gue bisa langsung jawab nih Ya Dan pertanyaan gue Nanti lanjutannya adalah Apakah karena Lu emang juga Udah terlalu menghabiskan waktu lu Untuk urus bisnis Nanti kita akan masuk ke urusan bisnis Oke siap Jadi Sebenarnya alasan gue tidak masuk Pertama itu menurut gue Ketika Organisasi itu tidak bisa memberikan dampak Langsung terhadap gue Dan ketika gue masuk Dalam organisasi itu Gue juga tidak bisa menjadi dampak Untuk Apapun gitu Gue rasa gue gak harus masuk Ya ada gue gak ada gue Gak ngaruh gitu Gak ngaruh gitu Gue masuk Gue dapat apa Secara keaktoran dan karir gue Misalnya Kalau gue masuk Gue bisa menjadi dampak apa Kalian ada program apa Program kerja Tidak Karena Gue selama ini Gue banyak norak Tawaran menjadi The face of Ambassador Karena gue tidak hanya ingin Pekerjaan gue sebatas teknis gitu Dulu gue pernah mengalami itu Dulu kan Gue tuh sering banget ikut pemilihan Gue pernah menjadi For the first time Ada anak Yang bukan asli Papua Menjadi putra pariwisata Provinsi Papua Tahun 2008 Dan itu gue Gitu Jadi Untuk pertama kalinya itu Mereka terjadi perdebatan besar Internal Di juri-juri Karena Dia bukan asli Papua Tapi dia lebih ngerti Pengetahuan tentang Papua Gue dimenangin akhirnya kan Nah dari Tapi Menang itu kebanggaan banget Begitu gue terpilih Pekerjaan gue teknis Gue hanya menyambut tamu Investor Dan gue hanya Selamat siang Selamat datang Ini bukan yang Gue lelah dengan Dan gue muak Dengan pekerjaan-pekerjaan Yang sepatnya teknis Di permukaan aja Kalau lo mau ngajakin gue Menjadi The Face of Lo mau ngajakin gue Menjadi ambasador Kasih gue program kerja Begitupun juga buat gue Organisasi Karena Lately kan gue baca buku Ikigai Dalam Ikigai itu Ada beberapa faktor Yang bikin lo Ternyata punya harapan hidup Yang panjang Sehingga bisa berbanding lurus Sehingga bisa berbanding lurus Dengan usia lo Usia lo juga bisa panjang Salah satunya adalah organisasi Nah Tapi kalau kita bicara organisasi Seberapa berpengaruh Organisasi terhadap diri lo Karena kalau lo merasa Tidak terpengaruh Dan tidak berpengaruh Di organisasi itu Maka Itu tidak akan memberikan harapan Apa-apa Yang justru akan buang-buang Waktu menurut gue Jadi gue Enggak gabung Juga gak apa-apa kan Bukan keharusan kan Karena menurut gue Yang harusnya diperjuangkan Sekarang ini adalah Jam kerja untuk Para pekerja seni Karena itu kan belum ada Sampai sekarang Jam kerja untuk Pekerja seni Eh Gue syuting di Swiss Waktu itu gue ada Produksi film di Swiss Kita kan peran utamanya nih Kita peran utamanya gitu Tapi Ekstras-ekstras Dari Swissnya ini Justru yang Harus tagnya diduluanin Kenapa? Karena mereka hanya punya Jam kerja 8 jam Lebih dari itu Kita harus bayar lebih lagi Ke mereka Gue kan jadi Tau itu jadi Wah sementara kami Yang peran utama Kami nunggu dari pagi Sampai pagi syuting Dan Sorry to say Tapi Terkadang cenderung di Anggap remeh aja gitu Bahkan Misalnya Setnya mundur Atau mungkin Calling-an berubah Karena Biasa kan terjadi seperti itu kan Penyesuaian Ah mungkin cuaca nih Kita bisa ambil yang ini dulu Jadi Mungkin Deva ditahan dulu Sebatas informasi pun Kadang lupa disampaikan ke aktornya Kita nunggu dulu sebentar Padahal kita gak masalah menunggu Karena Mindset kami di Industri film Indonesia Untuk aktor Adalah Kami dibayar untuk menunggu That's it Ya I've heard that a lot Ya gitu Karena kalau lu mikir lu adalah aktor Dan lu adalah artis Dan segalanya Gak bisa Gak works disini gitu Nah itu Menurut gue Harusnya Dan organisasi-organisasi udah lama kan Tapi itu bukan tanggung jawab mereka memang Cuman At least Ketika lu punya forum Seperti itu Bagaimana Pertama forum itu Lu legal-kan dulu Karena ketika forum itu Sudah menjadi legal Sudah punya legalitas Hukum Akan lebih Valid gitu Ya lebih kuat juga Kalau mau ada yang lu minta Nah itu dia Kebaikan Ya gue setuju Itu juga gue rasain Waktu ngerjain si Aita Cinta 2 Di Edinburgh Di sana Oh sama Rudy Habibi juga Di Jerman Dua-duanya Jadi ternyata Peraturannya adalah Kalau waktu itu Kami semua gak boleh Shooting lebih dari 8 jam Tapi ya konsekuensinya Shooting days-nya jadi Panjang Ada projek Karena mungkin lu pakai kru luar juga Betul That's why Kalau kru-nya semua Indonesia Ya betul Nah Waktu yang di Edinburgh Jadi ternyata Kalau di kita ya Tim lighting kan sebenarnya Bawaannya Di OP Karena di OP pengen lightingnya Sesuai dengan yang Gpng Sesuai mau dia Di Amerika Di luar negeri tampaknya Misah-misah kan Nah jadi terus ada satu Moment dimana Tim kameranya Di OP-nya si A.T.Cinta 2 Nyoba untuk Secara refleks Ngebenerin lighting Terus kru lighting yang dari London Marah gitu Oh Enggak kan ini gue bantu Iya masalahnya Gue ini Ada asuransinya Kalau misalkan lu kenapa-kenapa Itu yang kena gue Karena segala macem Oh jadi rigid banget Yes Bahkan kalau gue syuting di jalan ya Kan ada deh Salah satu adegannya A.T.Cinta 2 Ada yang Gue hulusi sama si Fahri lagi di mobil Fahri lagi Lagi berduka Kalau kesempatan gue lupa apa Terus ada si karakter Dewi Sandri lewat Iya 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 Terus syutingnya di jalan Terus Cuman pengen Ngelap Kaca mobil karena ada rintik Kru turun ke jalan Untuk ngelapset Dibentak sama kru London Gak boleh Kalau lo mau kayak gitu Gak usah syuting lagi disini Jadi aturannya gak boleh nyentuh jalan Jadi kita kalau di atas mobil Jadi udah di atas mobil aja Jangan ada yang turun-turun ke jalan Gila Nah tapi itu menggambarkan apa Menggambarkan bahwa Aturan Dan sistem Syuting disana Udah established Sebenernya kita tuh masih banyak karetnya kan kita kan bangsa yang seneng ngakalin kurang lebihnya ya bangsa colongan, kita merdeka aja colongan kalau dipikir-pikir, itu sih bangsa colongan kalau masih bisa udah paksa aja dan itu yang meletikan tapi kayaknya soal jam kerja di OP lebih strik deh kayak di OP kan, kayak ada di OP yang bilang gue gak mau kerja lebih dari berapa jam sutradara juga banyak kok sutradara juga banyak yang bener-bener lu juga mengaplikasikan itulah di project selanjutnya karena begini, berkening itu itu hanya datang dari kan kalau di set itu tapi partiklir syuting sehat kan? agak, partiklir sehat kok gue sempet hampir ngamuk doang soal jemputan kan lu inget kayak gue warah-warah soalnya gue inget banget kita tuh waktu itu produksi sama sole terus kita selalu ngecek nih, sole udah kelar loh syutingnya ya kita udah kelar gitu-gitu tapi kan mereka akhirnya hari keberapa pagi ketemu pagi kan tapi intinya kalau menurut lu syuting sehat tuh bawaan sutradara ya? bawaan sutradara karena itu yang gue rasakan waktu gue syuting tetangga masa gitu tetangga masa gitu tuh memang dari direkternya Pak Arci dia punya prinsip gitu tapi dia tidak langsung minta begitu ya kondisinya gitu dia rembukan dulu sama pemain, krunya dia karena krunya kan dia yang bawa kan gitu menurut dia gini secara teknis dulu deh kerja teknis lu udah gak mungkin bisa fokus untuk set lampu lu bisa mindah-mindahin barang dengan bener, dengan rapi dan lu pun yang nyuruh mindah-mindahin barang lu pun juga tidak akan terlalu ngah kok barang itu di set seperti apa ketika lu sudah kerja lebih dari 14 jam gitu apalagi ber-acting gitu emosi yang lu dapat akhirnya emosi yang keluar karena karena memang lu dipaksa jam kerja bukan karena lu pengen ngasih lagi gitu loh nah akhirnya kita sepakat semuanya ide dari mas Arci untuk kita syuting 14 jam aja dan itu menyenangkan banget syuting itu tidak pernah soalnya gue ada gitu ya yang merasa gini aduh besok gue syuting lagi ya gitu padahal selama ini menurut gue syuting itu menyenangkan tapi karena teknis-teknis tidak perlu akhirnya gue jadi kayak aduh belum kelar nih ya gitu nah selama gue syuting di tengah masa gitu dan beberapa film-film lain yang memang lebih banyak gitu gue selalu ada feeling untuk ih besok syuting lagi nih kita nih gitu kayak kayak sebelum lu lelah produksinya udah berhenti jadi selalu menyenangkan yang lu ingat tentang produksi itu adalah bahwa lu bisa ngasih yang terbaik gitu lu selalu puas dengan performance lu performance crew lu performance pemeran-pemeran pembantu dan lu selalu merasa lu di direct dengan benar sama directornya karena directornya juga kerja secara fit dan proper gitu ya ini agak susah untuk dipahami sama orang yang gak kebayang betapa lelahnya gue rasanya bukan cuma acting ya tapi secara keseluruhan iya dan makin larut kita syuting makin semua orang run-sing jadi gampang marah gitu iya di opi marah yang sama yang nge-art oh banget marah sama lighting marah sama wow jadi marah-marah mulu nah set kalo isinya udah marah-marah aduh pusing deh saya set saya juga isinya marah-marah saya sadar saya sadar saya mohon maaf ada satu hari kocak banget nih Deva kan tau gue suka ngopi kan terus Deva bilang gini supaya lo gak stress minum kopinya tuh setelah jam berapa lo bilang jam 10 setelah jam 10 karena di bawah jam 10 tuh hormon kortisol kortisol hormon stress tuh sedang diproduksi iya dan kafein tuh bukan jawaban tepat untuk itu justru meningkatkan hormon kortisol di pagi hari iya jadi biarin jadi jangan ditambah sama kopi iya betul karena dia tau gue marah-marah di lokasi karena kan saya memang pemarah sebenernya terus gue ngikutin nih maunya dia nih untuk gak ngopi aktor gue kan yang bilang kan yang saya sehatin nih supaya yaudahlah mungkin gue stress karena gue ngopi mulu gue berhenti ngopi sekarang marahnya pagi-pagi gue karena ngopi bilang gak bisa gue harus ngopi biar lebih tenang tapi tapi gue gak bisa bilang gue aktor yang baik gak pernah ada project film dimana gue bilang anjing tuh susah banget actingnya kayak gitu tapi ada orang-orang yang yang gue liat pake mata kepala gue sendiri gue liat ini orang untuk bisa kayak gini tuh tenaganya ampun dah nah lu bayangin ya nah yang kali lu nonton film itu sekarang udah lu nonton film dimana gitu lu ngeliat satu adegan aja abis itu lu ngeliat itu adegan diambil dari berapa berapa sisi ya berapa shot gitu ada yang deket ada yang jauh satu adegan yang sama nah ketika kehitung misalkan ada enam ternyata sisinya ada enam angle bayangin satu sisi aja gak mungkin cuma satu kali bahkan jarang sekali sepuluh kali bahkan ada sutradara yang terkenal senengnya gak pernah dibawah belasan kali gitu ada juga yang gitu ada supaya lebih banyak pilihan ya ada sutradara yang kuat di editing jadi yang penting banyak jadi gue punya pilihan ntar gue ngedit ada sutradara yang decisive ada sutradara yang spesifik kalo gue gak ngeliat yang gue pengen gue akan kejar terus nah lu bayangin filmnya dua setengah jam aduh itu emang kerjanya capek bukan main makanya because i came from an acting background ketika jadi sutradara di kepala gue tuh ngeliat salah satu gue penat gak enak banget sama Aurelie adegan di atas tau lu adegan di atas di rooftop yang rame-rame yang tembak-tembakan itu kan sebelumnya dibuka dengan Aurelie nangis ngeliat bapaknya iya iya kan kami becanda-becanda iya kan terus syuting becanda guanya sih pokoknya salah aja di gue ya karena gue sutradaranya iya 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 sudah bercanda Aurelie udah mateng tau mateng gak? jadi ekspresi itu udah mateng jadi dia dibutuhkan untuk sebelum adegan acting itu susah acting itu gak satu gelontor kadang-kadang kadang-kadang cut mesti ambil deketnya nah sekarang gue ambil nangisnya dari deket jadi ketika acting dimulai dia Aurelie harus udah nangis Aurelie udah mateng nih nangisnya nih dimulai syuting tiba-tiba gue salah apa pokoknya salah gue ya gue gak tau pokoknya semuanya salah sutradar terus tiba-tiba kamu ketawa-ketawa terus Aurelie gini gitu jadi kayak yang gue udah susah-susah nangis lu pada ketawa-ketawa aduh kasih gue gak enak banget deh sama bahkan sama Deva juga gue ada satu bagian yang gak enak gimana nih waktu di kuasaan lu enak-enak aja enggak ya waktu di di apa sih tempat rehabilitasi oh iya iya jadi ada satu ada satu shot Deva nangis nangisnya kayaknya lebih dapet disitu emosionalnya oh iya tapi ada yang salah dari sisi apa di belakang gitu sehingga mesti di take lagi gue udah dapet ini gue udah dapet sudah dapet sesuatu yang gue mau kalimatnya gue pesakitan iya gue pesakitan tri gue masih inget tuh nangis tuh gue lagi di depan dan lagi-lagi makanya gue menyesal sekali kenapa gue yain gue sutradara dan ngambil role yang gede gitu kalau gue sutradara dan mesti role dikit-dikit aja lah kepala gue tuh lagi di produksi saat itu jadi gue lagi acting sama Deva tapi kepala gue di produksi jadi gue tau gue gak ngasih feed yang enak ke lu gue tau itu tapi Deva ngasih liat ke gue di kepala gue gue lagi gak acting di dalam kepala gue di kepala gue si anjing nangis bagus banget ini di shot pas gue liat ternyata kasih tau ada yang salah wah ya teknis ya waktu itu ada teknis ya dan Deva mesti ngulang dan untuk seorang aktor dia brilliant tapi maksud gue sometimes you have that magic moment in that spur of the moment you just can't replicate gitu dan emang dibutuhkan kematangan dari sisi sutradara jadi ya apalagi aktor-aktor yang gini Jay aktor-aktor yang peka gitu ya gue Reza terus ada beberapa temen-temen banyak lah temen-temen aktor yang juga diluar profesinya sebagai aktor memang orang-orang yang peka nih itu biasanya kita tuh denger kata-kata yang menyentuh ya jangan lu dengerin ulang-ulang gitu waktu itu memang dialog gue menurut gue gue simpan tuh selama hari sebelum gue datang shooting apa segala macem dialog itu tidak pernah gue sebutkan pertama kali gue sebutkan adalah di set itu ya dan menurut gue memang itu menyentuh banget buat gue nya gitu tapi ketika gue ngulang kan itu menjadi hanya kata-kata tanpa tanpa magisnya gitu loh ya gue setuju gue setuju ya itulah makanya susah deh nanti aja deh ntar gue pikirin pas gue syuting lagi hahaha nanti gue syuting beban banget karena gue musti sama si bangsa Teresa Hadrian tapi terus terang nih gue kan awalnya gue pikir aduh Panji baru film pertama nih ribet lah apa segala macem kayaknya mungkin gue akan diminta melakukan adegan ini berulang-ulang capek segala macem enggak loh ternyata Panji menurut gue adalah director dengan debut waktu itu debut kan sukses gitu gue senang-senang aja selama kerja sama dia sebagai dia sutradara ya tapi sebagai aktor kan ya masih harus belajar lagi gue tuh gini tau gak gue tuh selalu insecure masuk ke set mau itu particular apalagi nanti yang gue ngerjain sama Reza iya lu bayangin particular kan sama Starvision Papar West tuh producer yang sebagai manusia aja iya beliau baik sekali baik banget Papar West the best tampak seperti entrepreneur yang tidak punya ambisi walaupun ada tapi secara manusia tuh kayaknya gak ada orangnya santai aja santai ayo bro apa cover bro jauh dari ngomongin target iya dan aduh ini kalimat yang gue inget banget gue tuh kan gak enak kan hasilnya seperti itu karena Papar West tuh pede banget ini pasti 1 juta ayo kita bikin particular 2 udah ngomong gitu ketika ada hasilnya gue gak enak karena kepala gue kebagi dengan tour saat itu iya pokoknya banyak lah pokoknya banyak salahnya di gue tapi Papar West pernah ngomong gini dan ini baik banget gue ngomong Papar West saya minta maaf banget hasilnya gak sesuai dengan Papar West terus dia bilang gini gak apa-apa Panji saya bangga kok diantara library saya saya punya warna seperti particular buat saya itu legacy gue dengernya ya ampun ini manusia emang baik banget deh ngerti gak sih maksudnya dia mikirin ya tentu di kesempatan yang lain dia mikirin duit tentunya maksudnya ini particular tapi dia bilang gue punya produk yang kalo gue jajerin dengan semua produk yang pernah gue buat dia warna yang spesifik berbeda dan gue bisa bangga karena gue punya itu tapi kalo misalkan nanti nih PH gue kita yang mulia yang mulia Bapak Manoj Punjabi Happy Birthday by the way Happy Birthday Habis itu di OP gue Pak Ipung Bu.... Pak Ipung gue sama Pak Ipung digariin produksi mas Garin itu yang guru bangsa iya sama Pak Ipung di OP anda tau kan Pak Ipung pasti apa woooooh hahahaha pak ipung saya juga luar macam sama pak ipung tapi gue ketika ditawarin gue minta pak ipung karena gue bilang i don't have an ego on set right gue kan muda nih i don't have an ego gue gak bisa menekan orang gue butuh nyender ke pak ipung banguncok adalah tempat gue bersyender dulu waktu gue produksi gue pun juga akan melakukan hal yang sama dan itu yang paling bener kita lakukan memang iya jadi gue bermitra jadi bayangin manoj punjabi pak ipung reza rahadian luna marisa anita terus ada gue ngapain gue ada disini jadi gue tuh langsung ngerasa yaudah lah kalau gitu saya masuk dengan menunduk pokoknya gue gak mau nyusahin orang aim gue jadi sutradara adalah pokoknya ketika produksi selesai gue berharap aktor gue gak nyesel ikutan project gue udah itu doang gue gak nganjanjiin banyak-banyak hmmm takut gue tapi gak lah i mean i mean reza at least gini ensemble cast lu adalah orang-orang yang lu bisa rangkul untuk bener-bener kerjasama gitu kerja bareng gitu reza itu kan image dia menjadi ribet dan lain sebagainya image-image yang dibentuk sama orang ketiga dia aslinya memang menyenangkan bang lu gak pernah denger image dia ribet iya ada juga tapi ada juga tapi itu helpful banget reza nah itu dia lu mau ngomongin apa deh lu mau ngomongin teknis lu mau ngomongin kreatif dia bisa banget bantu reza pernah gini di rudy habibi lucu banget dia kan actingnya dia kalau jadi karakter kan jadi karakter kan waktu jadi rudy habibi dia jadi rudy habibi tapi kayaknya karena dia jenius ya dia tau kapan orang musti masuk dan kapan orang gak boleh masuk dan dia tau kalo misalkan ada ekstras lewat sebenernya ngalangin shot dia tuh tau iya 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 nah jadi pernah lu juj banget pokok-pokokan reza memaafkan gue cerita kayak gini dia pernah lagi acting semuanya everybody's in character tapi dia off off cam atau off shot ya tapi dia gak masuk shotnya tapi dia ada disitu untuk ngebantu lah semua lagi in character tipe-tipe ada ekstras lewat buat ekstrasnya itu keliatannya reza prediksi ini akan ngeganggu shotnya ngeganggu framenya kakinya naik reza terus nyetop orangnya pake kaki sep gitu orangnya pintu itu karena reza in character tapi dia juga tau kebutuhan gambar ngerti gak sih dia ngerti teknisnya dia tuh se.. dia udah punya ini lah dia udah punya director minded lah iya pokoknya ya dia brilliant lah maksud gue ya itu orang-orang hebat termasuk.. termasuk dia nah.. ini udah mulai satu jam nih wow.. tapi gue belum selesai nyampe ke satu poin poin yang menurut gue paling penting bukan paling penting salah satu yang terpenting dari deva dia sempet ngomong gini tadi kalo lu inget alasan dia gak mau jadi muka sesuatu adalah karena dia bilang dia gak mau cuman dipake mukanya lu kalo ngasih kesempatan sama gue gue pengen otak gue kepake ini hal yang sama yang lu ngomongin gue soal kritik debatan lu di forestry oh iya 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 betul betul nah.. dengan tidak merendahkan yang lain ini biar gue aja yang ngomong bahwa emang ada banyak tuh kue-kue artis artisnya dipake namanya dipake orangnya jualan tapi.. dan mungkin dalam hal bisnis kuliner itu umum ya dan tidak.. iya memang tidak salah juga iya.. tapi gue perhatiin deva memang beda ya pendekatan lu beda apakah emang entrepreneurial adalah kesenangan lu atau copy kesenangan lu kebetulan jadi lu terlibat dalam disitu gitu karena forestry ini sebagai sebuah brand menurut gue pertumbuhannya signifikan sekali dan terlihat tuh gue baru tau deva itu bukan cuma dipake mukanya tapi dipake otaknya juga iya.. 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 sebenernya peran lu apa sih? gue kalo di forestry coffee itu jadi CMO chief marketing officer jadi gue punya divisi sendiri gue punya tim sendiri yang emang kita selalu per satu bulan at least kita ngumpul untuk kita mikirin kalender kita punya kalender checklist kita punya kalender event yang di bulan ini kiri-kiri kita mau ngangkat tema apa gitu.. kita mau bahas apa kita mau promo dengan cara seperti apa karena kan.. gue sadar ya lately gitu semenjak gue juga pegang forestry coffee bahwa sebenernya lu yang pengen gue sampein bahwa dengan gue masuk forestry justru gue tambah pintar gitu meskipun gue kerja gue capek gue tapi tambah pintar jadi ternyata gue menemukan bahwa produk itu ketika lu punya brand gitu bukan hanya masalah lu menjual produk itu tapi bagaimana lu bikin orang mau beli produk itu kadang-kadang kita tuh menyamaratakan gitu kita pikir kemampuan kita menjual itu adalah kemampuan kita closing bahwa barang itu pasti terjual padahal itu dua kemampuan yang berbeda menjual dan meyakinkan orang untuk beli itu dua hal yang berbeda betul sekali lu punya ini gara-gara maksudnya gara-gara bangkrut ji kok gara-gara bangkrut gue kan sebelum forestry udah pernah punya usaha bangkrut 1M habis kali bener lho usaha apa? masih di kuliner juga bisnis kuliner tuh susah banget makanya ketika gue mau terjun lagi nah dulu gue tuh hanya investor dan wajah investor dan wajah hampir 1M gak 1M bula gitu berapapun bro di atas 100 juta juga ngilu gue hanya jadi wajah dan investor bisnis owner sesuatu yang gue banggakan gitu tapi ada momennya itu selesai lah itu kan waktu itu gue umur 23-24 tahun menurut gue memiliki bisnis cukup lah gitu jadi gue kayak rugi pun gue yaudah deh yang penting gue pernah punya bisnis nah begitu masuk ke fase forestry coffee sesuatu yang berbeda gue kayak kalau lu gak mau leveling up the game with me yaudah lu jangan ajakin gue gitu nah kebetulan partner-partner gue yang ada di forestry coffee mereka memang butuh selain nanti gue akan dieksploitasi secara foto dan video tapi mereka memang butuh kontribusi gue gitu dan yaudah gue bilang kalau memang gue harus terlibat gue harus punya tim sendiri gitu gue harus karena apa karena gue adalah self employee untuk bisnis gue bisnis gue adalah siapa? Deva Mahendra nya gue harus ada di acara ini harus ada di syuting ini gue tidak akan selalu bisa ada di forestry tapi bagaimana ide gue visi gue keinginan gue cara marketing gue selalu ada di forestry berarti gue punya tim yang harus gue tinggalkan disitu nah dan mereka willing untuk mengakomodir keinginan gue hire tim gitu-gitu berarti sebenarnya lu masuk ke forestry udah punya pemahaman marketing itu bukan orang yang ketika gabung terus belajar dalam perjalanan gitu ya tapi ya akhirnya yang kalau gue apa cara menjual dan cara meyakinkan untuk beli itu gue gue pelajari setelah gue ada di forestry i see jadi by doing aja karena bisnis lu gak berhenti disitu sebentar gue tanya dulu kapitulis itu bisnis lu bukan? betul itu bisnis gue adalah co-founder dari kapitulis kapitulis itu bisnis paling menarik pertama itu kan bener gak itu dari kapitalis kan? kapitalis pelasihatan dari kapitalis iya kan? tapi ketulisan ketulisan yang mana dulu nih? kapitulis berdiri terus intinya gini gue tuh ngeliat pertama-tama tuh zary yang cerita bahwa dia emm punya jasa nulis in caption iya dari situ kemudian lahir kapitulis iya atau gimana tuh? jadi gue ceritain ya emm oke zary gue ceritain versi sebenernya ya iya siapa tuh dibelakang kita sih hahaha hahaha mantap oke jadi gue ceritain versinya nih oke zary jarang cerita versi ini tapi zary gue ceritain versi ini ya iya jadi emm gue punya bisnis forestry coffee gue kan coba untuk melakukan sebuah gimmick gesture baru dari marketing gue doang gitu emm gue suka banget sama dunia kepenulisan gue suka menulis iya literasi gue suka iya dan gue juga suka copy bagaimana akhirnya gue punya ide gue ingin mengawinkan dua hal yang gue suka ini yaitu copy dan literasi oke kalo literasi berarti tulisan oke kalo tulisan gue berarti butuh penulis gue coba cari penulis-penulis banyak nama-nama terus akhirnya gue kepikiran gue kan berteman sama zary hendrik 10 tahun kenapa gak amani orang aja gitu loh dan dia tuh kan orangnya dia percaya banget sama gue ya maksudnya gue kayak zar bisnis yang bener itu meskipun gue ngajarinnya keliru pasti dia percaya zar bisnis yang bener itu harusnya lu gini gini gitu ya nyong oke oke dia tuh percayaan gitu sama gue terus sekali waktu dari ide itu gue ajakin dia ketemu karena cups kami ini kan tadinya kosong banget cups cups oh cups oh glass glass kami kan kosong banget jadi kayak gue pengen naro tulisan disitu karena ide copy dan literasi dikawinkan itu terus gue ajakin dia ketemu meeting disini tempat yang sama forestry coffee gue ajak ketemu eh gue butuh tulisan lu dong berapa lu butuh berapa gue butuh 50 lah tulisan yang berbeda nanti akan gue taro di gelas gue selama jangka waktu 3 sampe 6 bulan ya kalo bagus bagus ya mungkin gue akan perpanjang sampe 1 tahun gue dapet apa lu gua kasih sekian nih jadi gua kasih dia budget untuk 50 tulisan nah dia mikirnya gini berarti 50 tulisan lu hargain sekian berarti kalo dari sekian ini gua bagi 50 tulisan gua pertulisan harganya segini dong eh pertulisan bisa dijual ya ternyata dari situ akhirnya dia buka orderan caption i see karena dia akhirnya terbuka nih kekosongan informasi dia tentang menjual tulisan terisi dong karena meeting sama gue ternyata pertulisan bisa dijual kalo gitu ngapain gue capek-capek jualan buku iya kan oh iya make sense buku tuh kan iya tulisan yang lama bahkan lu tulis 1 tahun baru bisa jadi buku gitu iya baru bisa jadi duit kemudian baru bisa jadi duit dan pun potongannya gede banget kan iya pertulisan gua bisa jualan nah dia coba untuk jualan 50 ribu per caption berangkat dari situ ternyata demandnya gila banget dia ngajakin gue meeting lagi dia ngajakin gue meeting bersama dengan temen gue satu lagi co-founder dari kapitulis juga namanya safi instagramnya namanya ponakannya bapak serem ya ponakannya bapak seru ya seru ya kalo orang ketemu tuh pasti kayak wah pak padahal dia pak ya santai aja orang ketemu kami ngobrol bertiga gue masih inget banget sambil kita di tebet apa pancoran ya daerah kasablanca kita meeting disitu di coffee shop terus dia ngomong eh gue jualan tulisan ternyata laku nih bagaimana kalo kita legalkan tapi gue gak ngerti bisnisnya nah akhirnya dari situlah berangkat menjadi kapitulis dari meeting itu akhirnya kita sering ketemu kita brainstorming pertama ketemu nama kapitulis setelah kapitulis ketemu kita masukin ke Haki terus kita meeting sama notaris kita jadikan PT jadi sekarang kapitulis udah punya PT ragam hakata namanya kalo ditanya kapitulis itu bisnis apa definisinya gimana ini sebenernya what is kapitulis kapitulis adalah apa agency agency yang berfokus kepada copywriting aduh bagusnya kayaknya orang juga mungkin akan bingung ya karena kayaknya orang belum pernah ketemu kayak begini sebelumnya iya karena copywriting selalu diperlakukan kalo dalam setiap agency atau digital agency atau digital marketing copywriting selalu diperlakukan sebagai sub betul gitu padahal copywriting is above everything gitu loh bagaimana lo mau menjual sesuatu kalo lo gak bisa jualnya bagaimana lo mau menginformasikan apa ingredients copy ini kalo lo gak ngerti cara nulisnya copy ini dibuat dengan bla 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 marketing kan nah kita pilih sis yang biasanya dijadikan sebagai sub ini kita jadikan sebagai jualan utama kita menurut gua ground breaking if they do that right indikasinya tiba-tiba ada lagi agency yang fokusnya hanya di copywriting banyak udah ada sudah banyak tapi pioneer is a pioneer bro setuju smash tetap smash meskipun banyak boyband di indonesia ini kenapa dia dibawa smash dia ada lagi karena temen gua kan personilnya Morgan kan temen gua sama Morgan juga temen gua emang kenapa lu temenan juga Morgan respect tapi makin panjang videonya makin berat ketika gua upload ke youtube jadi kita tutup aja sampe sini tapi setidaknya lu dapet banyak layer soal deva dan dapet banyak ilmu tentang deva makasih ya ya gua juga butuh ngobrol-ngobrol lagi sebenernya nanti nih gua pengen belajar masuk ke youtube belajar youtube sama gua itu sama Cahyadi Corbusier justru tapi itu ya banyak yang protes ya artis masuk youtube padahal artis tidak pernah protes youtuber masuk film terima kasih